Ya, jalan kehidupan orang berakal budi, orang berakal budi ini orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, orang yang percaya kepada tuh, kepada Tuhan. Orang yang takut akan tuh, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan apa? Pengetahuan, saudara-saudara. Nah, orang yang takut akan Tuhan ini, yang percaya Tuhan, itu jalan kehidupan itu menuju ke atas, menuju ke sorga, menuju ke Tuhan. Ya, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah, menjauhi dunia orang mati, menjauhi neraka, tempat orang-orang durhaka, tempat orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan. Yang di dalam kitab Masmur dikatakan itu orang-orang bebal. Apa yang dikatakan orang bebal, saudara-saudara? Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Itulah orang bebal, saudara-saudara. Dan di dunia ini banyak yang dianggap orang pintar, tapi sebetulnya bebal mereka. Sangat-sangat bodoh. Kenapa bodoh? Kenapa bebal? Kalau orang jauh bilang apa? Tengil? Atau ada yang istilah yang lebih keras? Bebal ya. Bukan sekedar bodoh itu, tapi memang keras kepala dalam kebodohannya. Dan orang-orang di dunia ini mungkin mengeluh-eluhkan mereka. Saudara pernah dengar itu orang-orang seperti Albert Einstein, dianggap orang paling pintar. Ada itu filsuf namanya Bernard Russell, dianggap orang filsuf jenius. Atau siapa? Namanya itu ahli fisika. Tahu? Ahli fisika yang sakit sampai gak bisa ngomong itu. Dia akhirnya ngomong dan pakai alat bicara itu. Stephen Hawking, saudara. Itu orang tidak percaya Tuhan semua. Stephen Hawking ini adalah seorang yang sangat-sangat melawan Tuhan. Seorang ateis. Tapi pintar sekali, cerdas dalam hal fisika. Dan menurut orang-orang dunia ini, mereka adalah orang pintar, orang cerdas yang kita harus dengar. Bahkan dia pun gak bisa ngomong lagi. Gak bisa mengeluarkan suara. Terpaksa harus pakai alat untuk berbicara, saudara. Dan audiensnya itu begitu banyak. Orang-orang akademik, orang-orang yang kuliahnya tinggi-tinggi di universitas paling hebat, paling terkenal di Amerika. Seperti Harvard. Seperti Princeton. Kalau di Eropa seperti Oxford, Cambridge. Sangat diagung-agung, tapi bodoh mereka itu. Sangat bodoh ya. Kalau orang jauh mungkin ada tekanannya. Kalau istri orang jauh itu gua blok gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar gua blok, tapi gua blok. Saya kasih satu contoh sekarang, saudara. Ada satu orang profesor ateis di Rusia. Seorang profesor ateis ini memberikan seminar dihadapan orang-orang. Lalu dia berkata begini. Gak ada Tuhan. Yang namanya Allah itu gak ada. Dunia rohani itu gak ada. Yang orang Kristen bilang, Tuhan, malaikat. Termasuk jiwa. Ada jiwa kita. Ada apa namanya jiwa kita yang berbeda dengan tubuh. Gak ada. Semua hanya materi saja. Nah ini pandangan yang namanya materialisme. Semua hanya materi. Gak ada jiwa, gak ada roh, gak ada Tuhan. Dia ngajar panjang lebar sampai mulutnya berbusa itu. Dan disitu ada orang Kristen duduk. Orang Kristen ini memperhatikan dengan teliti. Di apa namanya, ceramahnya. Setelah dia selesai ceramah. Ada yang mau tanya jawab dengan saya, silahkan. Orang Kristen ini bangkit dari tempat duduknya, saudara. Bangkit dari tempat duduk, diambil kursinya. Dia angkat kursinya, dia banting. Sampai kursinya itu patah. Semua orang-orang kaget. Lalu orang Kristen ini maju ke depan. Setelah maju ke depan, saudara. Dia tempeling itu profesornya. Setelah ditempeling, saudara, profesornya ini ngamuk. Kenapa kau tempeling saya? Apa salah saya? Lalu orang Kristen ini bilang gini. Tadi Anda bilang semua hanya materi saja. Semua itu enggak ada rohani, enggak ada jiwa, enggak ada dunia roh. Semua hanya materi. Nah, tadi saya bangun, saya banting itu kursi. Kursi itu materi. Dia enggak gerak-gerak, enggak protes sama saya. Tapi kenapa Anda protes sama saya? Kalau Anda materi saja, sama dengan kursi mestinya. Anda enggak usah protes saya ketika saya tempeling Anda. Itu artinya apa? Anda tidak sama dengan kursi. Kursi itu materi, tapi kamu ada jiwa di dalam dirimu. Ketika saya tempeling kamu, kamu rasa dipermalukan. Rasa dihina. Ini orang Kristen saya betul-betulnya enggak terlalu pintar juga kan. Dia pakai cara kasar. Tapi orang Kristen yang pakai cara kasar ini jauh lebih pintar daripada profesor yang goblok gitu yang mengatakan semua hanya materi saja, saudara.